Masih di Fakta 62, Gutipal, polisi periksa kejiwaan suami yang tega mutilasi istrinya jadi 10 bagian. Tersangka menyerahkan diri ke polisi, sementara jenazah korban masih diotopsi di rumah sakit Saiful Anwar, Malang. Tragis, Nimade Sutarini, 55 tahun, tewas di tangan suaminya sendiri. Hal ini terungkap saat seorang warga diminta bantuan sang suami untuk memindahkan istrinya, yang ternyata potongan tubuhnya berada di dalam ember di teras rumahnya. Ya setahu saya cuma saya dimintai bantuan, dimintai tolong, ya kan. Tolong ngangkat barang gitu. Ya saya, saya enggak apa, enggak punya pikiran apa-apa. Saya kira yang diangkat itu korsi atau lemari gitu ya mas. Setelah itu saya kesini, setelah kesini dia ngomong istri saya sudah pulang. Ya saya ngomong Alhamdulillah kalau sudah pulang gitu ya mas. Setelah itu, saya ditunjukin itu loh istri saya. Ditunjuk istri saya, ya saya langsung ngelemes. Itu istri saya bunuh. Ya kondisinya saya enggak begitu anu, sepintas saya tahu. Cuma sepintas saya mau lari, dia ngomong katanya Nandi. Gitu. Saya berhenti, tandis sebelah-sebelahannya. Apa, ya pukulan, ya benda-benda tajam. Takutnya saya kalau lari langsung pukul. Saya toleh-tolleh lihat orangnya, apa? Lengah. Lengah? Keluar. Jamas Lodewik Tomatala, warga kecamatan Belimbing, kota Malang, akhirnya menyerahkan diri minggu pagi dan mengakui telah membunuh istrinya. Dugaan sementara, motif tersangka karena persoalan lama dalam keluarga. Setelah ini, kami melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, termasuk pemeriksaan kejiwaan tersangka. Pak, potongan itu ditemukan di mana? Di ember di halaman rumah. Sementara, jenazah korban masih di kamar mayat rumah sakit Saiful Anwar Malang menunggu persetujuan keluarga untuk proses otopsi. Polisi masih mendalami kondisi kejiwaan tersangka dan mengamankan barang bukti berupa linggis, pongkat, dan senjata tajam yang diduga digunakan pelaku melakukan pemenuhan dan mutilasi. Tutus Sugiarto melaporkan untuk NET.